Ini udah nyampe airport, ambil mobil lagi Jadi mobil tuh parkir disini Kalian tinggal ambil kalau misalnya kalian sewa langsung pas kalian dateng Sekarang mau lanjut jalan-jalan lagi Ini kayaknya aku mau ke deket-deket kota dulu Mau makan siang sama ngopi Abis itu baru naik ke gunung untuk lihat kabut Katanya tuh ada satu tempat yang bagus banget Antara ke Orange Farm Antara ke Orange Farm Atau kita ke yang ada Flower Farm yang di atas gunung See you there Nggak dapet parkiran di jalan ini karena rame banget Jadi parkir disini, bayar 50 bar aja Biar nggak ribet puter-puter cari parkir Jadi ini baru nyampe Kausai Niman ya Wah ada download juga nih Sorry cup Agak baik banget Ini yang gede Ini rekomendasinya yang ini Dia tuh ada semuanya gitu kan Cuman kalau aku udah liat tadi yang terukin Harganya sekitar 105 lebih mahal dari yang biasanya Cuman memang ini terkenal gitu Aku banget pesenin sih Masai-sai uang Aku suka banget sama sosis Ini enak banget Terus tadi aku juga Lihat ini penasaran pengen ini juga Cuman 145-75 ribu Dapat ke piting Ada yang ini deh ada sate Sate sekarang kayak gini 60 ribu Ini ada Sdawet dong Nanti ya beli Sdawet Nggak ada Sdawet 40 ribu berarti udah 20 ribu Ini udah nyampe sekarang Kita coba rampu sebaik banget lagi Kita cobain Khao Soe ini dulu Ini tuh pasal khao Soe ini pakai sebo Ini dia sosisnya Norten Thailand Ini lah kayak lu keng ya 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 Terus makan ini Terus makan ini Terus makan ini Coba deh Terus saya ketan Pakai kuahnya Terus pakein Saya uang Terus pakai ini Saya uang Ini saya uang ini adalah korea berupa ini Ini, kawai taro Ini juga nipis Terus sama bawang-bawang Sama serbasi Cuma tadi sudah tidak penopap Atau sudah enak masuk Terus ini, ulatnya Ini tidak salah ada Jadi ini seasonal untuk ulatnya Ini asin-asin Ini aku pakai kelayan Baik nggak sih? Terus disini minyak tidak begitu banyak Jadi kalian bisa bisa makan yang lain Ini udah nyampe di Mars Ini baru selesai parking Sekarang mau masuk ke dalam Kita ngopi-ngopi dulu ya Santai Ini kerasannya Cocok saja enak Cuma karena mungkin ada yang keliatan dalam Jadi cukup kayak Tempatnya enak Ini bagus Sekarang mau sambil jaja kerja dan tiba-tiba untuk jumpa, sepatu-patu Dini dari tadi tuh gak tau parkirnya dimana, karena tadi pada sampe parkir itu tuh full kan terus katanya tuh gak tau boleh naik atau engga tuh kalau naik mobil tuh cuma 1 menit dong cuman katanya gak boleh naik coba kita jalan ya tuh gak tau boleh parkir atau engga cuma parkir-parkir aja nah perjalanannya tutup disini loh tuh, disitu kalau naik mobil tuh cuma 1 menit semoga keburu ini apa keburu jam simpet sekarang tuh udah mau jam sekarang tuh udah mau jam 5 gitu loh terus semoga naik pas cukup jam biasanya tuh 5.45 jam 6 tuh udah sunset gitu dan sebelah kanannya tuh langsung siang bayi zoo gitu loh gak tau tuh ya ini lost in the forest atau engga, tapi semoga engga semuanya ada satu aliar ya gak ada orang-orang gak ada turis gitu loh disini ini gak jauh dari kota ini tuh kayak cuman tadi kan dari kafe kami itu tuh kayak cuman 15 menit 15 menit 16 menit lah plus ini kan tuh tadi tuh sebelah kanan tuh ada orang parkir mobil gitu cuman kan udah full kan tuh yang itu terus dibilang yes that's a monster terus aku coba untuk naik harusnya sih bener ya ini kan karena udah ke sana tuh itu cuma orang yang punya Toriti bisa datang tuh harusnya bener ya bener ya ini tuh arriving semua bener ya salah bukan gitu jadi cuman kayak bangunan lama gitu itu digembok gak ada pagoda-pagodanya salah ya apa bukan ini ya ternyata close natural trail close until the situation returns to be normal ya tadi tuh udah disini terus turun lagi parkir di pojok jalan kaki naik karena kirain tuh naik ternyata gedung kosong turun lagi tempat pertama terus close ternyata tuh sebenernya tuh kayak ini we are here kita disini naik sampe ke atas ada jadi kalau misalnya siang mai siang raya itu tuh lagi musim bunga kayak gitu loh jadi ada jalanan yang bener-bener bunganya banyak banget kalau ini tuh masih belum seberapa tapi ini udah bagus banget katanya tuh ada yang kayak sakura gitu yang warna pink pink ungu gitu coba kita lihat di atas ya harus lebih bagus dari ini ini jadi kita sekarang ke restoran kan dekat-dekat yang watt yang tadi tutup itu mangstrel kita lihat ya semoga bagus ini udah nyampe ini tuh nama tempat makannya adalah Palat Tawanbron jadi ini tuh kayak ada air terjun gitu kan terus view nya itu langsung kota gitu loh nanti kita lihat ya langsung ya pas di restorannya bisa gue lihat jadi ini view nya jadi kalau misalnya kesini itu tuh ini view nya terus langsung kota itu kayak Meksiko gak sih di restoran sekide ini oke jadi makanan disini itu kurang lebih ya kayak apa ya tom yum som tam gitu-gitu ada harganya tuh dari kalau misalnya sayur tumis itu 150 baht berarti 75 ribu terus kalau misalnya tom yum kayak gitu-gitu tom yumnya tuh 380 berarti sekitar 200 ribu terus ada nasi goreng papaya ini tuh sekitar berapa ya mana dia wih mana dia wih yang berapa ini wah rata-rata 200an 100an ribu lah kalau makanan disini rata-rata ya nah terus ada juga banyak banget sih makanannya dia sampai 500 ini berarti kodenya berarti makannya memang ratusan ya oke kita pilih-pilih dulu ya ini 300an 200an ya kita pilih karena itu ada view lagi dari sini dari toilet katanya terus terus eh bukan ya oh padanya laha oh dari kamar mandi jadi dari toilet gitu jadi lihat view ini tuh view kayak gini tuh dilihatnya dari toilet toilet baru apa namanya baru kali ini eh apa namanya best view itu jadi toilet bukan di tempat makanan tapi ya sih disini tuh lebih ke pink gitu langitnya pink gitu terus langsung kotanya tuh lebih celas gitu loh wah itu tadi aku tuh lihat ada private room gitu loh coba kot terus ada apa namanya private room juga ini ini sih kayaknya viewnya paling bagus ya ini sama toilet nah kalau yang biasa ya disini tapi ini udah bagus sih sebenernya iya gak sih? udah lah ini ikan goreng dimasak kuah ikan goreng dimasak kuah bambu terus sama skapa terus sama skapa kita coba yang kuahnya hmmm mongin banget tapi kan ini goreng kan hmmm tapi asin sih menurut aku gak asin ini ini bambunya 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 dimasak sama ikan goreng terus masukin kekuah gitu ini apa namanya ini bambunya 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 kayak apa ya hmmm kayak bambuang tapi lebih kenyau dikit terus ikannya tuh dia ikan goreng yang udah hancur kecil-kecil gitu yang itu ini paduk kayak ikan lele gitu ikan lele goreng terus dipuat agak sedikit menurut aku cuman gue makan pake nasi pas mongin don't 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 on em